bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wabihina sa'in ala umri dunia wad din wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du baik teman-teman sekalian insyaallah malam ini kita akan lanjutkan kembali ya pembelajaran ikhra kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas huruf lain dan insyaallah sekarang kita masuk ke huruf berikutnya yaitu huruf fa huruf yang bentuknya seperti ini ya ada titiknya satu di atas nah ini dibaca fa tempat keluar huruf ini adalah ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bagian bawah ya saya ulang ya ujung gigi seri atas ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir bawah ya perut bibir itu yang mana perut bibir itu kalau kita mingkem biasa aja normal itu gak kelihatan bibirnya ya perut bibirnya itu gak kelihatan karena ada di bagian dalam ya bagian dalam bibir jadi kalau dilihat dari luar orang mingkem itu gak kelihatan perut bibirnya nah ketika ujung apa namanya bibir bawahnya ini agak ditarik bagian yang basahnya itu itulah perut bibir nah bagian itu dilekatkan ditempelkan ke ujung gigi seri atas ya baik untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan gambar makrojnya nah perhatikan ya teman-teman ya nah ini dia makroj huruf fa makroj huruf fa jadi ujung gigi seri atas ujung gigi seri atas disini ditempelkan dengan perut bibir bawah ya perut bibir bawah jadi bagian bibir tapi agak ke dalam ya jadi kalau seseorang itu mingkem mulutnya itu bagian perut bibirnya itu gak akan terlihat ya jadi dia bisa terlihat itu kalau dibuka gitu ya bibir bawahnya baru kelihatan ya bagian bibir yang basah yang di dalamnya itu nah ini ditempelkan ke ujung gigi seri atas ya fa 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 kemudian harus disertai dengan aliran suara dan aliran udara ya jadi suara dan udaranya ini keduanya harus mengalir ya jadi kalau gak mengalir ini salah ya harus ada aliran suara dan harus ada aliran udara ya af af fa 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 sama seperti huruf F ya dalam bahasa Indonesia ya sama seperti huruf F ya posisi lidahnya ada di mana ya biasa aja ya karena ini bukan huruf lidah ya bukan huruf lidah ini keluarnya dari perut bibir bagian bawah bertemu dengan ujung-ujung gigi seri bagian atas ya baik saya akan contohkan dulu ya satu halaman silahkan teman-teman menyimak terlebih dahulu baru nanti kita akan tes satu persatu a'udhu billahi minashaytanirrojim bismillahirrahmanirrahim fa fa a gho fa a dhu gho fa su fat ha gho jaz ha f lho tu a dh su f lho sh 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 kh dhu s lho dhu kh f dha sh lho dhu fa zah s lho tu dhu far r a ba ta sa ya ha kho da dhu ro zah sa sy so dhu po dhu a gho fa bisa ya teman-teman ya baik kita akan praktekan ya satu persatu dimulai dari pa angali silahkan assalamualaikum ustaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tefadzol bismillahirrahmanirrahim fa 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 a bo terus fa fa a do bo tebal fa a do iya terus bo fa so so tebal bo fa so lanjut fa ha 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 fa ha nah gitu terus bo jazah lanjut ha fa zo ya ko ada lanjut ha 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 Terus Kurang menyebar Terus Terus Sudah lumayan bagus Bacaannya Tinggal praktek Mengangkat lidah belakangnya Yang perlu dilatih lagi Baik Berikutnya Umu Ammar Silahkan Assalamualaikum Ustadz Silahkan Fa Terus Ya Lanjut Ha 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 Ya Terus Ya Ya Sya Bukan Sya 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 Dua huruf ini Tiga huruf ini Ini semuanya berdesis Semuanya berdesis Cuma huruf sin yang ini Yang titiknya tiga Ini yang desisnya menyebar Sisanya Ini desisnya tajam Ini dilatih lagi Biar desisnya jelas Berikutnya Berikutnya Dede Yuliana Bisa open mic Assalamualaikum Pak Ustadz Silahkan langsung dibaca Bukan A A biasa Ini jangan dari hidung Dari mulut Dari mulut Terus 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 Dari mulut Dari mulut Ini sepertinya Baru gabung Ya um Nanti Nyimak Ini ya Video rekamannya Jadi setiap Pertemuan Kita ada rekamannya Di youtube Nanti Saya share linknya Selanjutnya Selanjutnya Pak Dimas Terus 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 Sa Ho To Po Tebal Po Sa Ro To Terus Zo Zo Ro Ya A Ba Ta Sa Jah Ha Ko Da Za Ro Za Sa 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 So Do So Tebal Co Do To Zo A Ro Fa Ya Huruf-huruf tebal Ya Perlu dilatih lagi Sama huruf A Ini Tadi terdengar Masih masuk ke hidung A A Baik Ustaz Masih masuk ke hidung Ya Jadi harusnya Iya Harusnya dikeluarkan dari Rongga mulut Fathahnya itu A A A Jadi bukan A A Baik Dilatih lagi Barakallah Berikutnya Mbak Gusantri Santi Silahkan Kho Bismillahirrahmanirrahim Fa Fa Agho Terus Fa Ado Gho Faso Fathah Gho Jazza Terus Ha Fa Gu Ho A Da So Fa Gu Terus Salin hod Yaa Sa Hod Ya Ufaza Lanjud Sa Hod Fa Za'a Fah Gu Tu Duh Fa Ru Abad Fa Jah ya Insyaallah sudah bagus ya Insyaallah bacaannya sudah sudah bagus lanjut berikutnya Hawa Yulia ya Silahkan Hai bismillahirrahmanirrahim arahm wa 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 anomadong terus wafasal Fakaha roh Z kejangan jah biasa Hello kurang desis desisnya kuat terus tidak ada tebal nah menebal ya terus terus kurang desis sefaza ya se ro do do fa ro Masih ke hidung Masih hidung Masih ya Masih A Bukan A A A Sama kayak kita ngucapkan huruf B B Ya kan dari mulut B Ain juga sama A Bukan A Ini ke hidung Nah Baik, dilatih lagi ya PR ini Kayaknya PR bersama ini ya Soalnya nggak sendirian ini Nggak sendirian yang punya masalah kayak gini Ain memang masalahnya rata-rata itu ya Masuk ke hidung Baik, berikutnya Ibu Herda silahkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan langsung dibaca Bismillah Tipis lagi H H Ngorokkan bagian tengah Terus lanjut Terus Kurang menyebar Terus Masih hidung Terus Jangan dibuang Sama kaya Sama kaya Dal yang ada titiknya Zawo Terus Terus Tidak ada titiknya Tidak ada titiknya Gojaza Za This is Za Zuh Terus Anjut Nyebar Nyebar Terus Masih hidung nih Bukan jah Nah gitu Itu betul Iya terus Bukan sya Sa Ujung lidah Lanjut Zofaro Abata Sa Biasa S Ya Masya Allah Tinggal dilancarkan lagi Huruf-huruf seperti Do Bo Ini belum kena Tadi ya Masih di ujung Lidah Seperti dal Dikasih odo Harusnya ada di tepi Lidah Di pinggiran lidah Ini perlu latihan Perlu latihan Untuk bisa melafalkan dengan tepat Tayyib barakallahu Selanjutnya Selanjutnya Ini siapa nih Marti Marti Silahkan Marti Waalaikumsalam Silahkan Terus lanjut Fa'an Fa'an Duh Gho Fasol Sul Tebal Sul Terus Fa'atah Ya Gho Jaza Ya Hafazo Terus Tu'at Sufago Terus Syahoso Hmm Salah Ada titiknya Ya Syahoso Terus Sa'o Zho Zho Ini beda nih Ini di ujung lidah Zho Zho Nah Ujung lidahnya Tempelkan ke ujung gigi seri atas Sa'o Zho Sa'o Zho Nah Ada di ujung ya Terus Sa'o Fa'da Ya Sa'o Zho Ya Fa'za A' Kurang desis Zha Zha Nah Ulang lagi Fa'za Fa'nya juga Berdesis Fa'za 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 Terus Sa'o To'o Tebal To'o Nah gitu Terus Do'o Fa'ro Bukan Do'o Zho Zho Nah itu betul Kayak gitu Zho Fa'ro Iya Zho A' Ba' Ta' Sa' C' H' H' Masih ada C' Bukan C' J' J' Mundurin lagi Sampai ke tengah ya Tengah lidah J' J' Terus Ha' Ho' Terus Da' Da' Zha Gesek Zha Digesek Zha Ujung lidahnya Gesek Dengan ujung Digeser Atas Zha Gitu Zha Iya Terus Ro' Zha Getarnya Kayak R R Bukan Ro' 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 Bukan Ro' Getarnya Jangan banyak-banyak Ro' Masih 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 Banyak Getarnya Ro' Bukan Ro' Tapi Ro' 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 Oke Dilatih lagi nanti Ro'nya Terus Lanjut Zha Hmm Terus Sa' Sya' So' Do' To' Do' An' Ro' Fa' Ya Insya'Allah Ro' ini Nanti dilatih lagi Nanti dilihat lagi Video pembahasan huruf Ro' Yang pernah kita bahas dulu Disitu saya jelaskan detail Apa perbedaan huruf Ro' Dalam bahasa Arab Dengan R Dalam bahasa Indonesia Ada perbedaannya Ya Baik Barakalawfiq Berikutnya Ibu Mas Wanih Ani Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Bismillahirrahmanirrahimah Fa' Fa' A' Gu' Fa' A' Duh A' A' Nyangkut Tenggorokannya A' Gitu Fa' A' Fa' Duh Lanjut Nggak apa-apa Terus Fa' Fa' A' H Go' Z Z Ya biasa Go' J Go' Go' J Z Nah Yang kedua Z Yang ketiga ini Z Z Nah Ada desisnya Go' J Z Nah Gitu Beda ya Terus H Fa' Z Lanjut Bukan go Ulang lagi Ada aliran udara Terus Nah, ini baru go ya, terus Nah, bukan go Kho Kho-fa-za Kho Kho-fa-za Terus Menyebar Menyebar desisnya Lanjut Ujung lidah Sa Bukan sa Sa Betul Ujung lidahnya Ya, terus Coba diulang lagi Dari Masya Allah Ya, sudah lumayan Bagus, ada beberapa kesalahan ringan ya Tidak fatal insya Allah Ya, yang tadi Yang tadi kita koreksi Nah, seperti Ini masuk ke Hidung Masih ke Ya Jadi, setiap Barakallah Setiap tadi Ada Koreksi itu Nah, itu Yang harus diperbaiki Ada beberapa yang ketukar hurufnya Kayak sa Dengan Sya Nah, ini Harus diperhatikan kembali Barakallah Tiga hari Pak Ustaz Jadi Iya, ini ya Padahal Allah Ada halangan ya Kita banyak liburnya Ini Baik Barakallah Selanjutnya Muhammad Hasan Silahkan Bisa open mic Muhammad Hasan Oke, tidak bisa Kita lanjut Skip ya Berikutnya Nia Ummi Fatih Silahkan Ya, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Fa Fa A U Fa Fa A Do Ros O Fa O Fa Ta Ha O J Z Ya Ha Fa Do Do A Do Ya So Fa O Cha Ho Do Sa O Do O Buang Do Do Sa Do Ho Fa Za Ya Sha Go Do Terus Fa Za A Sa Go Do Belum kena Ro G Sa Go Sa To Ya Zo Fa Ro Ro A Ba Ta Sa Jah Ha Ho Da Z Ro Z Sa Sha To Do To Do A Ro Fa Ya Masya Allah Makarotnya sudah lumayan bagus Ya Cuma ada beberapa masalah di sifat hurufnya Nanti akan kita pelajari pembahasan sifat hurufnya Jadi yang saya perhatikan semuanya neken kuat semua Ba Ta Sa Jah Ini tekan tekanannya kuat semua Padahal Huruf hijaiyah ini dari sisi tekanan itu ada tiga level Ada yang tekanan kuat Ada yang tekanan sedang Ada yang tekanan lemah Nah ini yang akan kita pelajari nanti di pembahasan selanjutnya Setelah kita mempelajari ini ya Kita mempelajari sifat huruf insya Allah nanti Berikutnya terakhir Rafa Saumi Ibu Rafa Saumi Bisa open mic Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum Ustaz Ya Taha O Jaza Ha Fado O A Da So Fa O Zho 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 Bukan Zho So Fa Rho Yang ini kan Ya Coba ulang lagi So Fa Rho So Fa Rho Sa Fado Sa Fado Sa Fado Sa Fado Ibu Rafa Zho Kho Faza Ibu Rafa Zha Iya Sya Fado Ibu Rafa Zha A Lanjut Dari tenggorokan tengah Nah Tebal Nah ke langit-langit suaranya Terus Ini gak boleh ngeden Jadi bukan ngeden Cara ngucapkannya bukan ngeden Baik Ini rata-rata Banyak masalahnya di Ain ini Rata-rata peserta ini Banyak yang bermasalah Di Ain ini Jadi Ain itu Kemarin sudah kita jelaskan Adanya di tenggorokan bagian tengah Dikatup epikulatis Dia dimundurkan ke belakang Nanti dimerojaah lagi ya Video Rekamannya nanti dimerojaah lagi Karena disana saya jelaskan Detail tiap Hurufnya ya Baik mungkin sampai disini ya Teman-teman semuanya ya Ada yang mau bertanya sebelum ditutup Ada yang mau bertanya Disini masih ada waktu nih Beberapa menit lagi Oke Kalau gak ada yang bertanya Kita cukupkan Sampai disini Insya Allah Di pertemuan yang selanjutnya Kita masuk ke Huruf yang mirip Seperti huruf A Dan memiliki titik 2 Di atasnya Insya Allah besok Akan kita bahas Baik kita cukupkan Sampai disini Kurang lebihnya mohon maaf Kita akhiri Dengan membaca doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ila Anta Astagfiruka Wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati